Intro Diriwayatkan Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda Allah itu sangat senang jika hambanya bertaubat Seperti halnya salah seorang yang sedang di atas tunggangannya Kemudian tunggangannya hilang Padahal tunggangannya itu membawa makanan dan minumannya Merasa putus asa Maka ia pun mendatangi sebatang pohon dan berteduh di bawah rindangnya Tidak lama berselang Secara tiba-tiba binatang tunggangannya itu berdiri di dekatnya Sontak ia buru-buru memegang tali kendalinya Karena teramat senangnya ia berkata Ya Allah engkau lah hambaku dan akulah Tuhan Ia salah ucap karena saking senangnya Para sahabatku yang dirahmati Allah Pintu taubat senantiasa terbuka sebelum matahari terbit dari barat Maka Marilah bertobat Ada kisah yang akan kami ceritakan Semoga para sahabat sekalian Bisa mengambil hikmah atau hibrah dari kisah ini Sahal bin Abdullah At-Tustari berkata Wahai manusia Mengapa kalian tidak menerima kebenaran dan tidak menjauhi kebatilan Justru malah kalian berdamai dengan kemaksiatan Sesungguhnya Allah tidaklah menerima selain hanya kebenaran Dan tidak pula mendengar selain pertobatan Maka sebelum mati Datanglah kalian kepada Allah dengan bertobat Hanya bertobat kepada Allah Karena sesungguhnya Pintu taubat senantiasa terbuka Sebelum matahari terbit dari barat Atau sebelum mati Mintalah ampunan kepadanya Sesungguhnya dia maha dekat Dan mengabulkan segala perminta Ketahuilah Sebelum kalian ini Ada seseorang yang melampaui batas Kebablasan Tapi Allah yang maha penerima taubat Al-Ghafur Menunjukkan jalan keluar Menuju taubatnya Di tengah perjalanan Ia berjumpa malaikat yang menyerupai manusia Malaikat berkata kepadanya Tidak kemana pak Ia menjawab Saya mencari seseorang Yang bisa ku dapatkan syafaatnya Supaya Allah menerima taubatku Malaikat berkata lagi Apa yang engkau perbuat dengan si pemberi syafaat? Orang itu berkata Sesungguhnya Yang ku mintai syafaatnya Hanyalah orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Sedangkan aku tidak Kemudian Allah mengirim pesan kepada malaikat Hambaku benar Wahai malaikat Jangan kau tolak Sungguh aku menyukai cara taubatnya Tunjukkan dia kepada wali Allah Untuk mendapatkan syafaat Aku merahmatinya Aku merahmatinya Dan rahmatku di atas segala sesuatu Akulah zaat yang memiliki segala keutamaan Aku berbuat baik kepada orang yang condong kepadaku Cenderung kepadaku Bagaimana tidak Kepada orang yang selalu datang kepadaku Malaikat itu pun menunjukkan Orang yang mau taubat itu kepada seorang wali Allah Setibanya disana Ia mengucapkan salam Sang wali membalas salam Ia berkata Selamat datang Wahai kisana yang meminta ampunan atas dosa-dosanya Selamat datang Wahai kisana yang berpaling dari ketergelincirannya Ketahuilah bahwa Allah menerima taubatmu Maka perbaikilah sisa hidupmu Sesungguhnya Allah mengampuni untukmu Yang lalu dengan yang terakhir Orang yang bertaubat itu berkata Bagaimana caranya Aku tahu taubatku dan amalku diterima Wahai sang wali Wahai sang guru Sang wali berkata Caranya adalah Jika engkau bisa memanggil gunung itu Lantas ia datang kepadaku Orang yang akan bertaubat itu berkata Wahai gunung Datanglah pada kami Gunung itu bukan berdekat Dan segera mau datang kepada orang itu Berguncang-guncang Ia kemudian merasa bahwa gunung itu benar-benar mau datang kepadanya Lalu orang yang mau taubat itu buru-buru berkata Sudah-sudah kembalilah lagi Jangan ke sini Dan gunung pun itu kembali Melihat itu Orang yang bertaubat berkata Aku bersaksi Bahwa tiada Tuhan yang patut disembah Melainkan Allah That yang maha kuasa Atas segala sesuatu Semenjak itu Ia tiada berhenti bertaubat Hingga meninggal dunia Karena itu Para sahabatku sekalian Bertaubatlah kalian semua kepada Allah Sebagaimana taubatnya Orang yang menyesali kesalahan dan dosa Juga yang ikhlas dalam bertaubat Semoga Allah menerima taubat kalian Kisah ini mungkin hanya kiasan Orang memanggil gunung itu mungkin hanya kiasan Tapi yang jelas Orang yang betul-betul diberikan rasa ingin taubat kepada Allah Berarti Dia telah diterima taubatnya oleh Allah Orang yang betul-betul menyesali atas kesalahannya Berarti Dia sudah Menerima Ampunan oleh Allah Minimal itulah Tanda-tandanya Wallahu'la'ala Terima kasih telah menonton